Gara-gara PBB usulkan pembagian wilayah di Palestina, buat Israel merasa punya hak milik. Selama berabad-abad, orang Yahudi tersebar di seluruh dunia dengan berdiaspora. Mereka menuju wilayah yang diklaim sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Tanah Israel. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan Zionis mulai muncul, dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Mereka mulai bermigrasi ke Palestina, jumlahnya semakin meningkat seiring waktu, terutama setelah Perang Dunia ke-Satu. Lalu PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab. Hal ini ditentang oleh sebagian besar negara Arab. Pertetangan itu dihiraukan oleh dunia. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion menyatakan berdirinya negara Israel. Belum genap setahun pembentukan negaranya, pemerintah Israel telah mengusir ratusan ribu warga Palestina dari rumah mereka. Lalu dengan kekuatan Israel yang kian meningkat, 19 tahun kemudian, Israel berhasil merebut wilayah Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan selama Perang Enam Hari. Setelah Israel melakukan pengusiran selama belasan tahun, akhirnya rakyat Palestina melakukan perlawanan. Peristiwa ini disebut Inti Fado yang pertama. Israel pun mulai gelisah dan mencoba meredakan ketegangan dengan membuat perjanjian Oslo. Perjanjian untuk menetapkan rencana pemindahan kekuasaan wilayah Palestina. Tapi justru Israel mengkhianati perjanjian tersebut dengan melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Warga Palestina kembali melakukan perlawanan. Yang disebut Inti Fado ke-2. Namun kali ini, Israel justru semakin berani. Menyerang dengan militer di jalur Gaza, menyebabkan korban sipil dan merusak infrastruktur dengan masif. Tidak hanya sampai di situ, Israel terus membuat Gaza terhimpit. Sejak Inti Fado ke-2 tahun 2005 hingga Oktober 2023, Israel semakin berkuasa untuk melakukan blokade. Akibatnya, Gaza semakin hancur hadapi krisis kemanusiaan yang sulit diatasi. Blokade ini telah membatasi akses orang Gaza terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Lalu tepat dimulai sejak Oktober 2023, Israel mulai masif melakukan genosida. Kini serangan menginjak lebih dari 130 hari, menyebabkan kerusakan besar fasilitas rumah sakit, sekolah, administrasi publik, hingga jatuhnya korban sipil. Israel berargumen bahwa tindakan ini merupakan pembelaan diri. Padahal jelas-jelas selama hampir 76 tahun, Palestina terutama wilayah Gaza dikontrol ketat dengan pembelakuan sistem blokade. Menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan membatasi akses masyarakat Palestina. Ini bukan lagi konflik, ini adalah perampasan tanah dan hak Palestina. Sudah waktunya kita tidak berdiam diri hanya sebagai penonton. Ayo kuatkan barisan kita untuk mempertahankan tanah Palestina yang telah dicuri.